Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabra' Baik anak-anakku sekalian Kita masuk ke pembelajaran PKN di tema 3 Di tema 3 kali ini Kita akan membahas tentang Menggunakan hak dan menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab Sebelumnya, Ustaz akan bertanya dulu Tentunya kalian masih ingatkan Apa itu hak dan apa itu kewajiban Karena di kelas-kelas sebelumnya Sudah pernah dibahas Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita peroleh Atau dengan kata lain Sesuatu yang sudah sepantasnya kita dapatkan Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan Bagaimana contoh-contoh hak dan kewajiban? Mari kita lihat Yang pertama adalah Contoh hak Misalnya saja di dalam keluarga kita sendiri Di dalam keluarga kita Kita berhak Mendapatkan kasih sayang orang tua Kita berhak dirawat oleh orang tua Dididik Dan dimenuhi kebutuhannya oleh orang tua Berikutnya Tentunya kita di Indonesia hidup sebagai warga negara Lalu bagaimanakah atau apasajakah hak kita sebagai warga negara? Yang pertama Kita berhak memperoleh pendidikan Dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang tinggi Kalau di Indonesia sendiri Untuk saat ini Untuk wajib belajar di Indonesia adalah Wajib belajar 12 tahun Yang kedua Kita bebas untuk mengurut agama Maksudnya kita sebagai orang Islam Kita bebas Untuk mengikuti perintah agama kita Yang berikutnya Sebagai warga negara Kita berhak untuk berserikat dan berkumpul Serta mengeluarkan pikiran Ataupun pendapat Namun semua hak yang kita dapat itu Harus bisa digunakan dengan penuh tanggung jawab Bagaimana caranya? Contoh yang pertama dalam hak pendidikan Setelah kita bisa mendapatkan pendidikan Kita harus bertanggung jawab Dengan cara selalu belajar Dengan sungguh-sungguh Jika kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh Berarti kita tidak memiliki tanggung jawab Setelah kita mendapatkan hak pendidikan Yang berikutnya Misalnya saja Dalam pemanfaatan listrik Sebagai warga negara Kita berhak mendapatkan layanan listrik Setelah kita bisa mendapatkannya Kita harus bertanggung jawab dalam penggunaannya Contohnya kita harus bisa menghemat listrik Sebagai bentuk tanggung jawab Setelah kita bisa menikmati listrik Yang berikutnya adalah Dalam hak memeluk agama Kita juga harus punya tanggung jawab Yaitu Melaksanakan perintah Allah Dengan sebaik-baiknya Sedangkan untuk contoh kewajiban Di antaranya adalah Kewajiban berbakti kepada orang tua Kewajiban membantu mereka Kewajiban menjalankan solat timah waktu Dan juga berangkat ke solat tepat waktu Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Antara lain Ini usah disajikan sedikit contoh ya Yang pertama Sebagai warga negara Kita wajib menaati dan menyunjung tinggi dasar negara Apa dasar negara kita? Tentunya Pancasila Yang kedua Kita wajib mematuhi peraturan-peraturan Dan juga undang-undang yang berlaku Di negara kita ini Melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab itu penting ya Bagaimana cara melaksanakannya? Cara menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab adalah Dengan kita melakukan apa yang harus kita lakukan Dengan sebaik-baiknya Dan jangan sampai Kelayan kita dalam menjalankan kewajiban itu Sampai-sampai merugikan orang lain Contohnya Kita harus punya tanggung jawab Dalam menjaga kebersihan Misalnya kita tidak membong sampai di sungai Tentunya tindakan ini Akan turut membantu Terwujudnya kebersihan di lingkungan Dan juga tindakan ini Tidak akan merugikan orang lain Berbeda dengan kita Membuang sampai di sungai Hal itu Akan sangat merugikan lingkungan Dan juga orang lain Contoh berikutnya adalah Kita wajib menjaga fasilitas umum Supaya orang lain Juga dapat menggunakannya Sebaliknya Jika kita tidak menjaga fasilitas umum Dirusak, dicore-core dan sebagainya Tentunya Orang lain pun akan terganggu Jika akan menggunakan fasilitas tersebut Hak dan kewajiban Juga diatur dalam berbagai pasal Di dalam undang-undang Untuk video singkat kali ini Usah tidak sajikan di dalam video ya Pasal-pasalnya Silahkan kalian lihat Di dalam rangkuman Yang usah sertakan Di bawah video ini Karena apa? Pasal-pasal yang usah sajikan Tentang hak dan kewajiban tersebut Itu perlu dihafal Jadi kalian perlu membacanya Supaya kalian bisa Hafal dan paham Seperti itu ya Setelah kalian menyemak video ini Silahkan untuk membaca rangkuman Yang sudah usah sertakan Di dalam rangkuman tersebut Ada tambahan materi tentang Pasal-pasal di dalam undang-undang Yang mengatur tentang Hak dan kewajiban Baca juga buku kalian Ya Buku Erlangga kalian Supaya kalian tambah paham Setelah kalian baca rangkuman Dan bukunya Silahkan untuk mengerjakan Buku Erlangga Halaman 51-52 Poin A dan B saja Serta halaman 59 dan 60 Poin A dan B saja Semoga belajar kita hari ini Bisa bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton